Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ibu bapak sekalian, pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah mencoba memahami bagaimana membaca huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat yang ada pada pelajaran pertama dari buku kita ini. Dan kita juga sudah mencoba untuk memahami makna, ide, gagasan, pikiran yang ada dalam setiap paragraf pada judul yang sedang kita telah. Kami juga sudah mengarahkan kepada ibu-ibu bapak sekalian yang masih mengalami kendala untuk memahami kandungan dari bacaan yang pertama untuk bertanya kepada yang sudah memahami, baik itu kami sebagai pendamping ibu-ibu bapak sekalian atau dari teman-teman kelompok pertama yang mendapatkan kehormatan untuk lebih dahulu mengkaji menelaah isi dari pelajaran pertama kita. Hari ini kita akan melangkah menuju kegiatan belajar, yaitu mempelajari, membaca pada level yang ketiga, yaitu kira'ah i'roh. Untuk ini tentu pemahaman dasar harus dimiliki. Pemahaman mufraudat harus sudah menjadi bagian dari diri kita. Kalau ada yang belum, nanti bisa kita ajak menyusul melalui diskusi dan melalui tanya-jawab kita. Untuk hari Senin nanti, ibu bapak sekalian, agenda kita adalah kita akan belajar menulis. Al-Kitabah. Yang ada, insya Allah kita rencanakan. Kita bisa mulai berlatih untuk mengembangkan keterampilan kita. Keterampilan kita menulis tentang bahasa Arab. Bisa kita awali dengan cara ibu-ibu bapak nanti menjawab pertanyaan. menjawab pertanyaan yang ada di Kismit Tamrinat. Di Kismit Tamrinat. Kom kisof ha'asadisah, minal kitab. Jadi nanti ibu-ibu bisa mengawalinya dengan cara menulis, menjawab pertanyaan yang ada di bagian Tamrinat. Tamrinat Hamzah. Tamrinat Hamzah itu nanti bisa jadi agenda kita. Artinya ini bisa kita lakukan nanti pada hari yang kita maksud. Fi yawmil iznen. Fi yawmil iznen. Atau mungkin antum tata'alamuna awalan, tata'alamuna awalan, wa tujibuna al-as'ilah awalan, qobla anutali'aha fi faslina. Ibu bapak bisa memulai belajar secara mandiri sebelum kita bahas di kelas. Wa ba'da anna ta'alam al-kitabah, insya'Allah sanakhtu ila ma ba'da dhalika, sana ta'alam al-qa'idah al-mawjudah fiha dhal-dars. Setelah nanti kita belajar kitabah sedikit, kita akan selingi dengan belajar ka'idah yang ada pada pelajaran ini. Wa ba'da anna ta'alam al-qa'idah, na'udu maratan ukhrat ila al-qa'lam wa al-kitabah. Setelah kita belajar ka'idah, kita akan kembali mempelajari al-qa'lam, al-munakushah, wa al-kitabah. Nanti itu, Seperti itu kira-kira nanti Ibu Bapak yang akan kita lakukan untuk pelajaran-pelajaran yang lain. Setelah kita belajar kitabah, kita belajar ka'idah, kita belajar kalam, nanti di bagian akhir dari pelajaran kita, sebelum kita pindah ke pelajaran baru, sana durusu al-istima' ala sabi'lilkhaz. Kita akan belajar istima' mendengarkan wacana, me-paragraf dalam bahasa Arab yang akan kita dengarkan nanti adalah minan nautik bitil kalluqo. Yang akan kita dengarkan adalah orang Arab aslinya. Bukan kawe, bukan paslu, bukan palsu, bukan imitasi, tetapi yang akan kita dengarkan adalah orang Arab aslinya. Karena itu Ibu Bapak sekalian, rasanya saya tidak malu untuk meminta kelapangan hati, kebesaran jiwa Ibu Bapak sekalian untuk berusaha bersama-sama, bisa hadir tepat waktu, karena agenda kita padat. Agenda kita padat, karena harapan kita tinggi, cita-cita kita mulia. Sehingga waktu yang sudah disediakan oleh ma'ahat al-lughah wa'ulumil Qur'an, itu bisa kita manfaatkan secara maksimal mungkin. Kita manfaatkan secara maksimal mungkin. Atau jika Ibu Bapak tidak tersinggung, jika Ibu Bapak tidak tersinggung, maka izinkanlah kami nanti pada pertemuan yang akan datang, berapapun yang sudah hadir, baik di kelas maupun di Zoom, jika jam sudah menundukkan jam 9.45, maka kalau Ibu Bapak berkenan, tidak ada ketersinggungan, izinkan kami memulai, tanpa harus menunggu Ibu Bapak sekalian. Tapi tentu ini tidak akan saya lakukan tanpa restu dari Ibu Bapak sekalian. Terutama tanpa arahan dari yang mulia, Al-Khadim, Al-Fakir, Ra'isul-Fasli tentunya, sebagai orang yang kita hormati, kita tuakan di kelas kita ini. Baik. Al-A'an, Ayuhasadah wa Sayyidat al-Kiram, Qobla, An-Nakro' al-Madah al-Mawjudahuna. Nanti kita akan belajar kiro'ah secara mendalam Ibu Bapak sekalian. Maka sekarang mari kita beri kesempatan, Sa'nutih al-fursah. Nutihu al-fursah. Kita akan berikan kesempatan, Liman lahu daurun Fi an yatadarrab al-kalam billogal arudhiyah. Kita berikan kesempatan untuk Ibu Bapak yang hari ini mendapatkan kehormatan untuk berlatih, berbicara dalam bahasa Arab. Al-Maktub fil jadwal, al-Mafrudhuna al-awwal fil muqaddimah, Sayyidatuna cucum sumyarti, wa fil akhir insya Allah, fil akhir Agus surata. Wa illa, wa in lam yakun hunaka tabdirun au tabdilun fil jadwal. Kalau jadwalnya tidak berubah, maka hari ini yang mendapatkan kesempatan, kesempatan ini boleh diambil, boleh tidak Ibu Bapak sekalian. Yang mendapatkan kesempatan untuk berlatih adalah ada Ibu cucum sumyarti dan Bapak Agus surata. Kalau jadwalnya tidak berubah. Dan jika yang bersangkutan ingin mengambil kesempatan ini, fa nutih al-fursah li sayyidah cucum li'an tatadarrab alal kalam bil lufatil Arabiya. Bagaimana? Apakah Ibu cucum akan mengambil kesempatan ini? Atau mungkin Pak Agus surata mungkin, apakah akan mengambil kesempatan ini? Jadi di awal tatadarrab al-fursah li'an tatadarrab alal kalam Kita beri kesempatan, tapi kalau Bapak sudah meniatkan dan akan tetap nanti mengambil waktu di akhir, kita juga akan berikan kesempatan. Keifah dia, sayyidah Agus surata. Kita coba, Ustaz ya. Nah, tafadol. Tapi Ibu-Ibu, Bapak sekalian, Dan usahakan bahwa usaha bagus seperti yang kita lihat pada pertemuan kita yang sebelumnya, itu ada Sayyidu Tuna Bonita, itu sudah menunjukkan kesungguhan luar biasa, beliau sudah mempunyai catatan, persiapan, tapi persiapan itu akan lebih bagus lagi jika tidak berubah menjadi membaca seutuhnya. Jadi Pak Agus Roto, Ibu Bapak yang lain juga boleh, ada persiapan, ada catatan, ada kata-kata kunci mungkin, atau ada pemandu yang sudah disiapkan, boleh dimanfaatkan, tetapi usahakan bahwa ini tidak berubah menjadi latihan keterampilan membaca. Kita bisa bedakan bahwa kita ini sedang ingin berlatih, berbicara dalam, dengan bahasa Arab. Kalau Anda musta'idun ya, Sayyid Agus Roto? Ya, saya coba Pak Guru. Nah, coba gimana bahasa Arabnya? Saya coba Pak Guru. Coba, coba apa ya? Anak, uridu, anujarriba, 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 anujarriba. Anujarriba, 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 al-kalam, al-kalam, bil-arubiyah. Bil-arubiyah. Iya, nggak usah dicatat di buku Pak, cukup dicatat di dalam hati dan pikiran Bapak. Itu akan lebih lama, tersimpan. Anujarriba, anujarriba, al-kalam, al-arubiyah. Nah, tafadhal ya, Sayyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alikwalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad. Al-Muhtaram Ustadz Erta Mahyuddin. Wa jami'il ahi. Wa uftih. Al-awalang. Al-awalang. Tolabul ilmi, Faridotun ala Kuli Muslim. Ilang lagi, tafad. Cukup, itu saja. Cukup, itu saja, tafad. Terima kasih Pak Agus Suratah. Bangga sekali. Bapak dengan segala kelebihan yang dimiliki, mau berusaha seperti anak yang baru belajar Bahasa Arab. Itu adalah sebuah kerjasama yang sangat kami apresiasi. Terima kasih. Syukuran lakai ya Pak Sayyid. Agus Suratah ala Haddad Takdim. Alal kalam bilung al-Arabiyah. Tinggal nanti kan ditambah ya Pak. Tinggal ditambah. Hari ini hanya 5, 4 kalimat. Nanti tinggal tambah jadi 6, tinggal 7, dan seterusnya. Insya Allah. Dan ini sebenarnya sih, yang lebih berat untuk di, itu ya Ibu Bapak sekalian, kami buka rahasianya sebenarnya. Yang lebih berat untuk diatasi adalah kondisi psikologi kita sebenarnya. Bukan kosa katanya yang lemah banget. Bukan pelafalannya yang ambur aduk. Bukan. Kondisi psikologi kita yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar. Karena itu kuatkan niatnya, kuatkan semangatnya. Al-hamasa. Al-ijtihad. Al-jiddu al-ijtihad. Ayah sadah wa sayyidat al-qiram. Yakinkan bahwa saya bisa berusaha. Kan standarnya sederhana ya. Lebih bagus dari bio Arab. Apa judul pelajaran kita? Kudu. Kubla zalik. Al-maudu ar-raisi. Judul besarnya apa? At-taharatu anil hadatil asgari. Nah, untuk hari ini Ibu-Ibu, Bapak sekalian, karena mudah-mudahan saya tidak salah. Tidak salah sangka, tidak salah duga, dan saya juga mudah-mudahan saya tidak salah adab etika kepada Ibu Bapak sekalian. Tetapi kita karena pada pertemuan kita yang sebelumnya tidak ada pertanyaan terkait dengan maksud dan arti. Maksud dan arti dari paragraf ini berarti kita berkesimpulan bahwa Ibu Bapak sudah mengerti. Dan saya berharap nanti tidak ada Ibu-Ibu Bapak sekalian yang menggunakan alasan yang biasa ya. Saya mengatakan, Pak Guru kemarin saya tidak masuk. Tidak ada persoalan Ibu Bapak sekalian, karena kita sudah membuat rekaman. Kecuali kalau Pak Guru rekamannya tidak jelas, tidak kedengeran, itu baru persoalan. Tapi kalau soal tidak masuk, insya Allah sudah kita cari solusinya dengan ada rekaman, walaupun kita offline. Dan ada yang tidak bisa hadir. Karena itu, untuk hari ini setiap orang akan diberi kesempatan untuk berlatih, membaca, membaca Irop ya. Jadi usahakan kalau dia tidak sukun, jangan bunyinya bunyi sukun. Kalau dia marfu rofa, ya ditunjukkan. Kalau dia mansub nasob, ya ditunjukkan. Kalau dia majrur jad, ya ditunjukkan dalam bacaan. Kalau kemudian dia juga majzum, jazm ditunjukkan. Artinya, kalau dia A, ya A. Kalau dia I, ya I. Kalau dia U, ya U. Kalau An, ya An. Kalau In, ya In. Kalau Un, ya Un. Jangan seperti membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran, kalau di bagian akhir, Wakof, ya cara membaca Wakof kan jadinya tidak berbunyi yang terakhir. Kalau ini kita sedang membaca teks bahasa Arab, bukan sedang membaca Al-Quran. Tajwid itu adanya di dalam Al-Quran. Sedangkan ini bukan Al-Quran. Jadi tidak menggunakan teori yang dipelajari pada pelajaran Tajwid. Kita persilahkan yang pertama, Pak Bambang Suroso. Tafadol, ya Sayyid Bambang Suroso. Bismillahirrahmanirrahim. Amudu. Bapak, mau mulai dari sana. Oke, silakan. Satu kalimat, ya. Kalau bertemu titik, berarti sudah sampai di situ. Yang selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh yang lain. Silakan. Alakala musliman dan katolik. Homsata-homsata. Iya, oke Pak. Cukup ya Pak. Satu saja ya Pak. Pak Bambang bisa terdengar soalan saya, Pak? Tidengar-dengar, Pak Ustadz. Iya, baik. Kalau pakai Bahasa Indonesia, sebutannya Pak Guru ya, Pak. Silakan diulangi, Pak. Tafadol, ya Sayyid Bambang. Karir. Ya, baik. Kelihatannya kurang jelas ya. Suaranya kurang jelas. Kita coba Pak Ahmad Priyono, mungkin sinyal tidak terganggu. Pak Ahmad Priyono, kita coba. Untuk Pak Bambang, terdengar suaranya tertutus-tutus, jadi saya ragu bagaimana membacanya sebenarnya. Mohon maaf ya Pak. Silakan Pak Ahmad Priyono. Pak Ahmad. Pak Ahmad. Mimnya. Ya, ya Pak Ahmad ya. Ini nih, yang terakhir ya Pak. Aliaum ini, mimnya Sukun ya Pak? Sukun. Sukun, baik. Itu kata Aliaum itu, jenis katanya apa ya Pak? Ibu Bapak sekalian, kalau menurut ilmu Ibu Bapak sekalian, kalau kita bicara tentang jenis kata, kalau kita bicara tentang jenis kata, menurut ilmu Ibu Bapak sekalian, jenisnya ada berapa kata dalam bahasa Arab? Ada tiga. Ada tiga ya? Apakah Pak Ahmad juga ilmunya begitu Pak? Jenis kata dalam bahasa Arab ada tiga? Iya. Apa yang tiga itu Pak? Kalau seumpama Bapak lupa, sebut saja lupa, tidak usah sungkan-sungkan Pak, kalau tidak tahu juga misalnya posisinya, sebut saja, tidak usah sungkan-sungkan, tidak ada persoalan. Suruh zaman, suruh makan Pak. Baik ya. Kalau Ibu-Ibu, Bapak sekalian, kalau kita bicara tentang jenis kata dalam bahasa Arab, ada tiga, apa itu? Isim. Isim, fiil, rupiah, jahat. Jadi isim, kemudian fiil, kemudian huruf. Ini huruf bahasa Indonesia, apa huruf bahasa Arab? Huruf bahasa Arab. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Huruf bahasa Arab. Kalau sebagai bahasa Indonesia, kalau sebagai bahasa Indonesia, huruf itu bukan kata ya. Kalau sebagai bahasa Indonesia, huruf itu bukan kata. Sementara yang sedang kita pelajari, yang sedang kita diskusikan, ini adalah jenis kata. Iya, itu ya, jenis kata. Tetapi kalau ketika Bapak mengatakan, Ibu Bapak mengatakan huruf, kata huruf dalam bahasa Arab, itu adalah jamaah. Kata huruf, kalau Ibu Bapak menyebut ini sebagai bahasa Arab, kata huruf dalam bahasa Arab itu adalah jamaah. Apa terdengar suara sayang? Tengar. Jamaah ya. Epa. Oke. Jadi ada problem di situ, kalau Ibu Bapak mengatakan huruf, versi bahasa Arab. Kenapa? Ketika kita mengatakan isim, isim itu tunggal. Jamaahnya ada yang ingat? Asma. 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 Jamaahnya adalah asma. Jamaahnya adalah asma. Ketika kita mengatakan fi'il, fi'il itu juga tunggal. Apa jamaahnya? Afal. Jadi kalau Ibu Bapak sekalian, Ibu Bapak sekalian mau mengatakan huruf, maka cara menjawabnya adalah, jenis kata dalam bahasa Arab ada tiga. Apa itu? Yang pertama asma, yang kedua afal, yang ketiga huruf. Begitu ya? Apa bisa? Kita jadikan sebagai kesepakatan bersama. Paling tidak selama saya bertamu. Nanti kalau Ibu Bapak mau kembali ke tradisi lama, enggak apa-apa. Karena itu kan sudah beda wawenangnya. Kalau huruf itu adalah jamaah, apa tunggalnya? Harpun. Tunggalnya adalah harf. Tunggalnya adalah harf. Jadi kalau Ibu Bapak menyebutnya, jenis kata dalam bahasa Arab ada tiga. Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'il, maka yang ketiga adalah harf. Coba Ibu Bapak sekarang mau pilih, mau mana yang lebih gampang. Isim fi'il harf atau asma afal huruf? Isim fi'il harf. Pak Ahmad, sudah dengar jawaban dari teman Bapak? Teman-teman Bapak. Dibuka mic-nya Pak Ahmad. Apa sudah dengar Pak Ahmad? Sudah. Iya, baik. Jadi jenis kata dalam bahasa Arab apa saja Pak? Kelihatannya Pak Ahmad, ada yang tidak didengarkan dengan jelas. Coba kita ganti orang lain ya. Kita coba ganti orang lain yang mungkin sudah mendengar dengan jelas. Ibu Muslihana. Hadir tuh saat... Ya, tiga jenis kata dalam bahasa Arab apa Bu? Isim fi'il harf. Ya, baik. Menurut Ibu, tadi pada waktu Pak Ahmad mengatakan bahwa al-yaum itu mimnya sukun, menurut ilmu Ibu ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut nggak di situ? Ada yang perlu dikomentari nggak? Harusnya jangan diwakofin Ustaz ya? Iya, betul. Harusnya jangan diwakofin. Karena kita sedang belajar membaca bahasa Arab, bukan sedang belajar membaca Al-Quran. dan wakof itu bukan berarti dia sukun ya, Ibu-ibu. Apa sekalian? Wakof itu bukan berarti dia disukunkan, tetapi tidak diucapkan. Mengapa al-yaum menurut ilmu Ibu Bapak sekalian, ini jenisnya apa ini? Isim fi'il apa harf? Isim. Isim menurut ilmu Ibu Bapak sekalian, apa boleh isim itu akhirnya sukun? Tidak boleh. Tidak boleh ya, Pak Ahmad? Tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Jadi bukan fil-yaum. Bukan fil-yaum. Pilihannya, bisa fil-yaumu, bisa fil-yauma, bisa fil-yaumi. Tergantung yang Bapak pahami. Fil-yaumi. Iya, betul. Begitu ya, Pak? Iya, baik. Nah, coba diulang dari awal, Pak. Alhamdulillah, Firm'an, Yusoli, Khosfa, Na'lon, fil-yaumi. Iya, bagus ya. Saya meniakkan satu orang, satu komentar. Satu orang, satu komentar. Dari Pak Ahmad, ada beberapa hal yang perlu kita komentari, tapi saya cukupkan satu komentar. Kebak, kita ingin lanjut berikutnya. Muftah Nur Aida. Silahkan dibaca. Yang baris kalimat yang pertama. Pertama kan, ya, yang pertama. Yang pertama, yang pertama. Kalimat pertama. Yang tadi. Iya. Iya, bagus. Coba ya, komentarnya satu ya. Komentarnya satu. Komentar ini, anggap sebagai, ini kan, karena kita ibaratnya baru ketemu ya. Baru ketemu. Jadi saya bertanya tentang masa lalu, Ibu Bapak. Ibu Bapak, nostalgia. Ibu Bapak, nostalgia. Apa Muftah lihat yang saya kasih lingkar? Saya lingkari dengan warna merah? Iya, baik. Apa bacanya, Muftah? Iya, bagus. Masih ingat, pernah belajar menghitung dalam bahasa Arab? Insya Allah. Iya, coba. Coba. Kita pakai, ingat, buku tulis dalam bahasa Arabnya apa? Buku tulis, buku tulis. Kurosat. Ya, Muftah ya. Coba, berhitung. Satu sampai lima saja. Berhitung dengan kata dasar kurosah. Satu buku tulis. Dua buku tulis. Tiga buku tulis. Empat buku tulis. Lima buku tulis. Coba. Wahid perasa. Kalau begitu, Muftah ini jangan-jangan nggak pernah belajar ya. Coba, coba. Coba yang lain. Coba yang lain. Atau bukan nggak pernah belajar nih, nggak pernah dipraktikan. Coba, Bu Fariha. Satu buku tulis. Dua buku tulis. Ini ya, kalau Ibu-Ibu, Bapak ada yang belum kebayang tulisannya ini? Saya ulangi lagi, Ustaz. Silakan. Kalau pakai bahasa Indonesia apa guru ya, Bu? Iya, suaranya nggak kedengeran. Kita coba yang berikutnya. Ya, silakan. Bu Nurjana, silakan. Pakai bahasa Arab ya, Seth? Betul. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia, Pak guru. Kalau bahasa Arab, baru Ustaz. Iya, Pak guru. Tapi maaf, ada yang mau kutanyakan dulu? Nanti ya, Bu. Nanti ya. Oh, iya. Al-Qurro Satu. Satu buku. Dua buku. Al-Qurro Satani. Al-Qurro Satain. Tiga atau jama' atau lebih dari tiga. Al-Qurro Satu. Sudah, Ibu? Iya, baik. Kita coba dengarkan yang lain. Mohon bersedia, Bu Dian Kurniati. Satu buku tulis. Dua buku tulis. Tiga buku tulis. Empat buku tulis. Lima buku tulis. Silakan, Bu Dian. Wahidun Kuro Satun. Terus. Bukan, Pak guru. Oke, baik. Terima kasih. Kesambil lima, Bu. Isnani Kuro Satun. Terus? Salasun Kuro Satun. Terus? Harbaun Kuro Satun. Hamsul Kuro Satun. Iya, terima kasih. Coba dari bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya. Tapi, Ibu, Bapak, ingat pernah belajar ini ya? Pernah, Ustaz. Oke, aman. Aman. Tafadol, ya Sayyid Muhammad Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Wahidatun Kuro Satun. Isnayini Kuro Satun. Selas Satun Kuro Satun. Arbaatun Kuro Satun. Hamsatun Kuro Satun. Iya, bagus. Di tingkat berapa dulu, Pak? Ini belajarnya. Menghitung dalam bahasa Arab? Mendengar satu. Baru kemarin. Mendengar satu. Jadi, Ibu, Bapak, sekalian, yang tadi kita dengarkan itu baru mufrodatnya. Yang Ibu, Bapak, tadi sebut itu baru mufrodatnya. Belum menggunakan aturan dalam bahasa Arab. Ibu, Bapak, kira-kira begini caranya kalau berhitung ya dalam bahasa Arab. Jadi, mudah-mudahan langsung ingat nih teori-nya dulu. Kuro Satun Wahidatun. Kuro Satun Wahidatun. Kuro Satani Ihnatani Salatu Kuro Satin Arba'u Kuro Satin Khomsu Kuro Satin Apa terdengar dengan jelas? Ulang lagi, Pak. Baik, diulang. Kuro Satun Wahidatun. Kuro Satani Ihnatani Bukan Ihnatani Kurosatani Itu Indonesia. Bukan Wahidatun Kurosatun Itu Indonesia. Dalam bahasa Arab ada beda. Kurosatun Wahidatun Kurosatani Kurosatani Ihnatani Kemudian Salatu Kurosatin Begitu juga. Itu sampai dari 3 sampai 10 pakai jamaah. Selebihnya bentuk Mufrat yang digunakan. Bentuk Mufrat dengan ada aturan-aturan yang lain. InsyaAllah nanti kalau kita bertemu pada pelajaran-pelajaran kita yang akan datang. Oke, coba kita ingin dengar mudahan-mudahan ada suara yang bisa kita dengar. Sayidah Harsa Absari Tafaddoli 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 Sayidah Harsa Absari Tafaddoli Mengenai buku ini ya Ustaz Siapa guru? Bukan mengulangi tadi berhitung 1 sampai 5 Iya, bagus. Dengarkan lagi ya ibu-ibu apa sekalian ya dengarkan lagi ya saya akan coba ulangi dengan pelan-pelan Kur-Rosatun Wahidatun Kur-Rosatani Isnatani 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 Salasu Salasu Kur-Rosatin Arba'u Kur-Rosatin Khomsu Kur-Rosatin Coba diulang Bu Habsari Tafaddoli Kariri Ya Sayidah Harsa Absari Kur-Rosatun Kur-Rosatun Wahidatun Kur-Rosatani Isnatani Salasatun Kur-Rosatin Oke, ulangi saya ya Ulangi saya Ibu Falasu Salasu Salasu Kur-Rosatin Salasu Kur-Rosatin Ada roknya ditasditkan ya Kur-Rosatin Salasu Kur-Rosatin Roknya ditasditkan panjang Kur-Rosatin Nah, bagus Arba'u Kur-Rosatin Kur-Rosatin Khomsu Kur-Rosatin Iya, baik Saya tambahkan sedikit Ya, saya tambahkan sedikit Kalau untuk satu dan untuk dua Itu sama ya Sama dari segi Mudhakar Mu'anah Dan dari segi Cara membacanya Dari segi Cara membacanya Sehingga nanti bisa saja Kur-Rosatun Wahidatun Bisa Kur-Rosatan Wahidatan Kur-Rosatin Wahidatin Bisa Nah, itu Kalau yang dua juga Kur-Rosatani Ihnatani Kur-Rosataini Ihnataini Itu sama ya Disesuaikan Sedangkan kalau untuk tiga Sampai sepuluh Itu ada perubahan Ada perubahan Kalau Benda yang dihitung itu Mu'annas Berarti Tiga Sampai sepuluhnya itu Mudhakar Karena Kur-Rosah ini Mu'annas Maka kita pakai Salasu Tidak pakai Salasatu Itu ilmu lamanya Saya ingatkan sedikit Nah, kemudian Cara membaca Kata yang dihitung Kata yang dihitung Bendanya itu Caranya adalah Dibaca In Jadi Salasu Kur-Rosatin Kalau buku biasa Ada kitab Kitab Mudhakar Apa Mu'annas Mudhakar Mudhakar Sehingga nanti Salasatu Yang muncul Salasatu Jamaknya apa? Kitab Kutub Nah, jika nanti Kalau untuk kitab Jadinya Salasatu Kutubin Salasatu Kutubin Tapi kalau ini Kalau ini Karena Kur-Rosah Mu'annas Jadi Salasu Kur-Rosatin Ini perlu berlatih nih Ibu Bapak Yakin Ini Yakin ya Saya walaupun bukan Orang yang selalu Terpercaya Tapi ini Perlu berlatih Ini Satu-satunya Yang perlu Ibu Bapak Percaya dari saya Bahwa belajar bahasa itu Harus berlatih Tidak cukup Hanya dengan Mendengarkan Penjelasan dari guru Mudah-mudahan Saudari kita Saudari kita Muftah Tadi ya Muftah Paham Kemana Arah Diskusi kita Silahkan Muftah Dipraktikan Bukan Mohon maaf Bukan pesanan lagi Tapi mempraktikannya Di dalam teks Yang sedang kita bahas Iya silahkan Kalau pakai bahasa Indonesia Pak guru ya Ya maaf Kelihatannya belum Ngefek ya Keliatannya belum Ngefek Jadi Target kita Tadi yang ini Muftah Nah Bagaimana caranya tadi Baca yang keduanya Seperti tadi Khomsu Kurrosatin Berarti disini Berarti Berarti bagaimana Kalau ini tinggal baca aja Kalau ini tinggal baca aja Itu teorinya tadi Kalau ini tinggal baca saja Udah jadi ini Masih berat juga Ikutin saya ya Muftah ya Khomsa Marotin Khomsa Marotin Iya Begitu Ini Marotan Marotun Marotan Wahidatan Marotaini Isnataini Salasu Marotin Arba'u Marotin Khomsu Marotin Tapi karena ini Ada alasan tertentu Dia jadinya Khomsa Khomsa Marotin Eh baik Tadi ada yang mau bertanya Sebelum kita pindah Ke Hal lain Untuk pelajaran kita hari ini Silahkan Ibu Nurjana Apa yang ingin ditanyakan Tafoddoli Tafoddoli Ya Sayyidah Ya Anisah Ngerjana Tafoddoli bin Soal Ada soal yang lain Ibu Bapak sekalian Baik Kalau tidak ada Maka mari kita Dengarkan Yang berikutnya Yang Kita juga ingin mendengar Suara Bu Murjani Ramadhan Rangkuti Silahkan Bu Tafoddoli Bilkiro'ah Ada kendala Ibu Yang mana Masih kalimat yang pertama Karena tadi saya meniatkan Satu orang Satu komentar Kita selesaikan bersama-sama Silahkan Bu Murjani Masih yang Kalimat pertama Pak Guru Baik Alakuli 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 Muslim Ayyusolli Khomsu Maratin Fi Filyaum Filyaumi Iya betul Bagus Baik Coba ini dilihat Bu Iya Apa Tanda bacanya Khomsa Oke baik Coba Tafoddoli Minal awal Minal bidayah Alakuli Muslim Ayyusolli Khomsu Maratin Oke Sekali lagi Bu Perhatikan yang saya lingkari dengan merah Khomsa Oke Silahkan Ibu Alakuli Muslim Ayyusolli Khomsa Maratin Filyaumi Oke bagus Oke ya Sudah meningkat Tadi Beberapa hal sudah kita bahas Bu Murjani Ini waktu Ibu Membaca Muslim Mimnya itu Sukun Atau bukan? Sukun Sukun Ya bagus Itu jenis katanya apa Bu? Muslim Sifat Sifat ya Oke bagus Ibu-ibu Bapak sekalian Jadi Untuk Kenyamanan kita bersama Oke Kalau Kata kunci yang muncul adalah jenis Oh jenis Kalau yang muncul adalah jenis Maka apa tadi? Pilihannya apa? Ibu Bapak sekalian Isim 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 Ya Itu aja Jadi Yang lain-lain Yang lain-lain Tidak sedang kita Tanyakan Kalau kita berkata Jenis Jenis Oke Baik Itu tadi Ibu berkata Bahwa Mimnya Sukun Begitu ya Bu? Iya Nah Itu kata Muslim Jenisnya apa Ibu? Isim Oke bagus Apakah isim boleh Sukun Akhirnya Ibu? Boleh Kalau tidak ada A Baik Terima kasih Ibu-Ibu Bapak yang lain Apa ada yang seguru Dengan Bu Muriani? Tidak Tidak Emang dulu Tidak belajar bareng? Tidak 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 Ini Emang Bu Muriani dulu Tidak itu Bukan bareng Dengan beliau-beliau Di menengah Baru Ngakunya Tidak seguru ya Lagi gak masuk Mereka mengakunya Tidak seguru ya Lupa ya Ini sama temen aja lupa Temen seberjuangan ya Baik ya Ibu-Ibu Bapak sekalian Ada yang seilmu Dengan Bu Muriani? Tidak Ada? Tidak Oke baik Jadi Karena gak ada Dukungan dari temen-temen Ya Bu Muriani Terpaksa Ibu Tidak bisa lanjut Tiga periode ya Bu Jadi Maksudnya Itu tadi ya Isim itu Menurut ilmu Dasarnya Tidak ada yang Sukun Akhirnya Ya Ibu Bapak sekalian Apa yang Ibu Bapak Ketahui Akhirnya bisa Sukun Fiil 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 Gitu ya Kalau isim Tidak boleh Sukun Akhirnya Kalau fiil Tidak boleh Tanwin 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 dengan Sukun Tidak selevel Tidak selevel Tidak apple Kalau isim Tidak boleh Sukun Akhirnya Fiil Tidak boleh Tidak boleh Majur Tidak boleh Majur Nah sekarang Itu artinya Karena Tidak bisa Dilanjutkan Pak Sukun Terpaksa Ibu Harus membuat Keputusan baru Itu Bagaimana Membacanya Alak Fully Muslimun Iya Bagus Itu kan Sudah mending Sudah mending Baik Ibu Bapak Sekalian Mari kita Lihat Anta kata Kul Dengan kata Muslim Masih ingat Lima Sekawan Seperjuangan Ibu Bapak Sekalian Apa itu Yang lima Sekawan Seperjuangan Ada Hobar Muktada Sma'il Oke Ada Muktada Hobar Muktada Kemudian Hobar Mudah-mudahan Ini Karena ini adalah Simulasi awal Ibu Bapak Sekalian Ini simulasi awal Dan Seumur-umur Kita baru belajar Bareng Begini Jadi Mudah-mudahan Ini hanya Persoalan Karena kebiasaan Saja Sehingga nanti Pada sesi-sesi Berikutnya Ibu Bapak Bisa Berbesar hati Mengikuti Gaya Belajar saya Sehingga kita bisa Lebih kompak lagi Sambil Bu Muriani Pikirkan Tadi Ibu perlu Memilih Satu Dari lima Karena Tidak Tidak ada Parliamentary Threshold Jadi Pilih Calonnya Banyak Bukan Hanya Dua Calon Dan Itu Lagi Yang Maju Seolah-olah Bangsa Ini Tidak Punya Orang Hebat Walaupun Ibu sudah Punya Jawaban Tunggu Dulu Saya Supaya Saya Bisa Bergabung Dan Ini Ibu-ibu Bapak Sekalian Nanti Bisa Dibiasakan Setiap Kali Membaca Teks Bahasa Arab Untuk Menduga Duga Terlebih Dahulu Ketika Ada Dua Kata Yang Berdampingan Ketika Ada Dua Kata Yang Berdampingan Ini Ibaratnya Ketika Ada Dua Pasang Ada Dua Orang Sedang Bersama-sama Maka Dugalah Status Mereka Mungkin Salah Satu Dari Lima Ini Akan Kena Akan Pas Kalau Yang Ada Dua Satu Di Depan Satu Di Belakang Kemudian Yang Di Depannya Itu Menggunakan Helm Yang Tulisannya Gojek Berarti Kemungkinan Hubungannya Apa Antara Depan Dan Belakang Penumpang Penumpang Dan Drivernya Itu ya Tapi Kalau Tulisannya Beda Maka Beda Lagi Silahkan Bu Muriani Ini Sekarang Ada Kata Cool Dan Ada Kata Muslim Ada Kata Cool Dengan Ada Kata Muslim Kita Tidak Ucapkan Bunyi Akhirnya Karena Kita Sedang Belum Memutuskan Dia Posisinya Apa Di Dalam Kalimat Pilihannya Adalah Apakah Itu Mugdada Apar Ataukah Fi'il Fa'il Ataukah Jarma Jurur Ataukah Mudof Mudof Ilai Ataukah Man Muslim Belum Bisa Diputuskan Ibu Kalau Ibu Belum Bisa Memutuskan Sendiri Saya Akan Adakan Pemilihan Umum Belum Pak Guru Baik Ibu Bapak Sekalian Apakah Ada Yang Menduga Itu Adalah Mubtada Khobar Ada Tidak Tidak Oh ada Pak Jody Menduga Itu Adalah Mubtada Khobar Ya Pak Jody Insya Allah Ya oke Bagus Ada Satu Orang Apakah Ada Di Antara Ibu Bapak Sekalian Menduga Itu Adalah Fi'il Dan Fa'il Tadi La La Tapi Ada Yang Katangan Ayo Kalau Ada Tapi Mungkin Belum Ada Yang Bisa Itu Tidak Semua Bisa Pakai Rice Hand Dar Maj Oke Baik Tidak Apakah Ada Di Antara Ibu Bapak Yang Menduga Itu Jar Maj Jurur Ada Apakah Ada Di Antara Ibu Bapak Yang Menduga Itu Mudok Mudok Ilai Ada Udah Dapet Tiga Calon Mungkinkah Ini Setelah Babak Pertama Pemungkutan Suara Akan Ada Empat Calon Mudok Dapet Bapak Sekalian Yang Menduga Itu Adalah Utna Nah Ini Ada Tiga Calon Alhamdulillah Jadi Masyarakat Kita Tidak Akan Terpecah Terlalu Besar Pecahannya Kalau Ada Tiga Calon Seperti DKI Waktu Itu Pak Jody Apa Yang Pak Ingat Bapak Jody Ingat Tentang Mubtada Mubtada Itu Harus Gimana Ada Yang Bapak Ingat Enggak Kalau Ini Pak Maksud Saya Seperti Yang Di Hari Rabu Lalu Saya Sampikan Ibu Bapak Sekalian Dan Alhamdulillah Ada Satu Orang Yang Kelihatan Punya Pemahaman Sama Dengan Saya Bagi Saya Hasil Itu Bukan Segala Galaknya Bagi Saya Hasil Itu Bukan Segala Galaknya Tapi Lebih Pada Prosesnya Proses Apa Yang Dimaksud Ibu Bapak Sekalian Adalah Proses Ibu Bapak Menggunakan Ilmu Yang Ibu Bapak Miliki Ilmu Yang Ibu Bapak Miliki Ini Bisa Jadi Ini Adalah Tradisi Baru Tradisi Baru Kebiasaan Baru Yang Namanya New Normal Kita Membiasakan Kebiasaan Baru Jadi Nanti Ibu Bapak Sekalian Usahakan Ketika Ketika Mengatakan Itu Muptada Khobar Ada Ilmu Yang Ibu Bapak Praktikan Saya Mengatakan Itu Muptada Khobar Karena Berdasarkan Ilmu Saya Muptada Itu Begini Khobar Itu Begini Ini Sesuai Dengan Itu Begitu Juga Halnya Dengan Yang Menduga Fi'il Dan Fa'il Begitu Juga Halnya Menduga Jar Dan Maj'ru Begitu Juga Yang Menduga Mudhob Dan Mudhob Pokoknya Ada Ilmu Yang Dipraktikan Bukan Hanya Sekedar Mengucapkan Tapi Kita Akan Bantu Pak Jody Untuk Menggunakan Bahasa Yang Bisa Kita Mengerti Apa Pak Jody Yang Mendorong Bapak Untuk Menduga Itu Mptada Khobar Ada Pak Ahmad Priono Suaranya Dari Perangkatnya Ada Suara Feedback Kalau Pak Ahmad Priono Sedang Tidak Harus Bicara Sedang Tidak Ingin Bicara Sebaiknya Dinyut Dulu Supaya Tidak Ada Suara Ada Suara Mesin Silahkan Pak Jody Feeling Aja Oh Feeling Feeling Enggak Enggak Sama Sekali Bukan Karena Ada Ilmu Yang Dingat Enggak Agak Agak Lupa Tapi Agak Lupa Pak Guru Tapi Ragu Untuk Ini Ya Jadi Begini Pak Jadi Untuk Menyederhanakan Persoalan Kalau Mptada Khobar Satu Aja Satu Aja Ilmu Yang Mungkin Bapak Bisa Manfaatkan Kalau Di Sekolah Negeri Yaitu Sekolah Pertama Namanya Apa Pak Sekolah Dasar Oke Bagus Sekolah Dasar Itu Awal Kalau Untuk Sekolah Agama Namanya Apa Yang Setingkat Dengan SD Madrasah Madrasah Apa Namanya Namanya Madrasah Ibtidaiyah Madrasah Ibtidaiyah Itu Mptada Itu Mirip Dengan Ibtidaiyah Itu Ya Ilmu Untuk Pak Jody Dan Ibu Ibu Bapak Yang Lain Yang Mungkin Menganggap Ini Perlu Bahwa Mptada Itu Seperti Ibtidaiyah Itu Adalah Permulaan Gitu Jadi Mptada Itu Bukan Seperti SMP Yang Ada Di Tengah Bukan Pula SMA Yang Tingkatannya Lebih Tinggi Bukan Pula Perguruan Tinggi Yang Terakhir Kali Gitu Ya Pak Jadi Kalau Ada Yang Diduga Sebagai Mptada Coba Walaupun Itu Tidak Selalu Pas Tapi Itu Bisa Membantu Daripada Tidak Ada Ilmu Sama Sekali Oke Damai Pak Jody Salam Satu Asfal Itu Mungkin Dugaannya Pak Jody Sendiri Kalau Di awal Itu Adalah Mptada Mungkin Beliau Salah Baca Bukan Dari Alakuli Muslim Tapi Al-Wudu'u Al-Wudu'u Alakuli Muslimin Jadi Jadi Al-Wudu'u Mptada Khabarnya Ala Kuldi Muslimin Jadi Seperti Itu Menurut Tandangan Ilmu Saya Waduh Saya Tadi Bingung Pak Alamuddin Sedang Komentar Tentang Apa Kirain Tadi Komentar Saya Belum Kasih Apa Apa Beli Sudah Alamuddin Mas Terdepan Kayak Yamaha Iya Pak Alamuddin Kayaknya Yamaha Ini Dia Menduga Memang Mptada Itu Harus Terdepan Gitu Kan Dia Perkirakan Alakuli Itu Mptada Tapi Salah Dari Dalilnya Gitu Harusnya Dibaca Dari Beliau Dari Aludu Aludu Alakuli Muslimin Sudah Al-Fabim Al-Fakir Sudah Terima Kasih Baik Gitu Jadi Ilmu Hari Ini Mudah Mudahan Gampang Ingat Mptada Seperti Ipidaiyah Dia Ada Di Awal Biasanya Gitu Baik Kita Lanjutkan Berikutnya Untuk Fi'il Fail Tidak Ada Berarti Kita Lewatkan Ini Yang Menduga Jar Majerur Mana Jarnya Mana Majerurnya Silahkan Ibu Bapak Yang Tadi Yang Menduga Bahwa Kul Muslim Itu Adalah Jar Majerur Mana Jarnya Mana Majerurnya Jarnya Ala Kulit Muslimin Oke Bagus Bu Bon Apa Kita Satu Pandangan Bu Bon Apakah Yang Saya Lihat Juga Bu Bonita Lihat Lihat Di Layar Iya Di kotak Yang di kotak Iya Bagus Apakah Di dalam kotak Itu Masuk Kata Ala Yang di kotak Nggak ada Iya Berarti Tidak Masuk Dalam Pembicaraan Jika Yang Menduga Tadi Jar Majerur Adalah Bu Bonita Berarti Karena Beliau Melihat Dengan Empat Mata Pandangannya Terlalu Luas Gitu Yang Menjadi Diskusi Kita Adalah Kul Dengan Muslim Kirain Sama Allah Itu Dia Makan Saya Bilang Karena Ibu Melihat Dengan Empat Mata Jadi Pandangannya Lebih Luas Daripada Kita Yang Hanya Melihat Dengan Dua Mohon Maaf Kalau Itunya Tidak Pas Ibu Melihatnya Lebih Luas Nah Baik Berarti Yang Tersisa Kalau Itu Bukan Jar Majerur Itu Adalah Mudob Dan Mudob Ilai Kita Cukup Antarkan Sampai Disitu Ibu Muriani Coba Sekarang Dengan Apa Yang Ibu Muriani Sudah Pahami Silahkan Bagaimana Cara Kita Membacanya Sekarang Kita Cukup Antarkan Sampai Disitu Bahwa Kul Dengan Muslim Itu Adalah Mudob Dan Mudob Ilaihi Silahkan Bu Muriani Jadi Bacaan Irop Guru Iya Gimana Jadinya Kuli Muslimin Iya Bagus Silahkan Dibaca Dari Awal Baik Baik Sudah Ada Banyak Kemajuan Yang Bisa Kita Hasilkan Bersama Ibu Bapak Sekalian Mudah Mudahan Kerjasama Ini Bisa Berlanjut Sampai Surga Allah Subhanahu Eh Katanya Mana Mau Terus Terus Sama Pak Guru Erta Cukup Aja Di Level Ini Dia Berharapnya Sampai Surga Oke Kita Lanjutkan Berikutnya Silahkan Bu Dian Masih Di Kalimat Yang Pertama Bu Dian Wahyuning Apa Yang Tadi Sudah Kita Pahami Mohon Dijadikan Pertimbangan Bu Dian Sehingga Kita Bisa Meningkat Tidak Mundur Kembali Pak Guru Maksudnya Dibaca Betul Alakuli Muslimin Ayuseli Homsa Marotin Filyaumi Iya Bagus Baik Terutama Bu Dian Dan Ibu-Ibu Bapak Sekalian Saya Sedang Mencoba Melingkari Satu Huruf Saya Coba Melingkari Satu Huruf Huruf Terakhir Di Kata Huruf Terakhir Di Kata Yang Saya Tunjuk Huruf Terakhir Di Kata Yang Saya Tunjuk Apakah Ibu Bapak Juga Melihatnya Iya Oke Bagus Coba Menurut Ilmu Ibu Bapak Sekalian Itu Huruf Apa Iya Alif Alif Ya 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 Yusali 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 Apa Ada Ada Yang Mengatakan Itu Adalah Halif Ada Yang Mengatakan Itu Adalah Hamzah Yang Lain Apakah Ada Yang Suaranya Belum Terwakili Oleh Tiga Pendapat Tersebut Sebentar Dari Mana Sumber Mohon Pak Ahmad Priyono Ini Kalau Diaktifkan Mikrofonnya Ada Suara Apa Di tempat Ibu Bapak Bening Suaranya Kalau Kalau Di saya Suara Ini Memang Tergantung Amal Ya Pak Mahmat Pauzi Kalau Pak Ahmad Priyono Mengaktifkan Itu Di Perangkat Saya Ada Suara Apa Suara Mesin Kata Saya Itu Mohon Maaf Ya Pak Ahmad Saya Nonaktifkan Seharanya Supaya Tidak Sakit Nah Baik Ibu Bapak Sekalian Saya Tidak Menduga Kalau Ilmu Kita Bineka Walaupun Hakikatnya Kita Tunggal Ika Satu Guru Belum Tentu Satu Ilmu Satu Guru Belum Tentu Satu Ilmu Dari Tiga Supaya Lebih Singkat Dari Tiga Alternatif Yang Muncul Yang Paling Mungkin Adalah Kalau Tulisannya Seperti Itu Kalau Di Sini Karena Ini Tulisan Bukan Tulisan Al Quran Atau Ini Bukan Tulisan Al Quran Atau Bukan Versi Tulisan Arab Modern Ini Versi Tulisan Arab Tradisional Artinya Bahla Tulisannya Bahla Ini Bukan Hamzah Ini Bukan Hamzah Yang Pasti Ini Bukan Hamzah Kemungkinannya Adalah Antara Alib Dengan Ya Ya Kemungkinannya Antara Alib Dengan Ya Ibu Bapak Sekalian Kalau Ditulisan Modern Kalau Dia Ya Pasti Ada Titik Duanya Oh Ya Ya Kalau Tulisan Modern Tapi Kalau Tulisan Lama Bisa Jadi Memang Ya Tidak Ada Titiknya Bisa Jadi Itu Tulisan Yang Lama Kalau Tulisan Modern Yang Ngerti Dia Kalau Dia Ya Dia Akan Kasih Titik Sebab Apa Sebab Seumpama Titiknya Satu Saja Dia Bukan Ya Lagi Jadinya Ba Apalagi Kalau Tidak Ada Titik Karena Itu Saya Biasa Pakai Itu Kalau Di Bahasa Rab Quran Dia Pakai Tulisannya Ala Modern Kalau Dia Ya Ada Titik Tapi Kalau Di Tulisannya Bisa Jadi Alif Bisa Jadi Ya Bagaimana Cara Kita Menentukan Apakah Dia Alif Atau Ya Maka Keputusannya Adalah Lihat Huruf Sebelumnya Itu Berbunyi Apa Bagaimana Caranya Ibu Bapak Sekali Saya Ulangi Lagi Kalau Ada Yang Belum Nonton Cara Menentukan Apakah Dia Alif Atau Ya Adalah Dengan Melihat Baris Kalau Ibu Bapak Tidak Populer Dengan Baris Harokat Kalau Bapak Tidak Populer Dengan Harokat Syakal Kalau Ibu Bapak Tidak Populer Juga Tanda Baca Dengan Cara Melihat Baris Harokat Syakal Tanda Baca Huruf Sebelum Huruf Yang sedang Kita Bahas Ini Yang Meliuk-liuk Begini Apa Kalau Iya Itu Ibu Bapak Sekalian Dekatnya Dengan Baris Apa Dengan Harokat Apa Dengan Syakal Apa Dengan Tanda Baca Dengan Kasro Nah Gitu Jadi Jika Huruf Sebelumnya Kasro Maka Dia Adalah Iya Iya Oke Bisa Diikuti Iya Tapi Kalau Alif Dekatnya Dengan Baris Apa Harokat Apa Syakal Apa Fathah Iya Dengan Fathah Oke Ya Sejauh ini Bisa Diikuti Ibu Bapak Sekalian Iya Nah Sekarang Kalau sudah Demikian Sudah Demikian Maka Mari kita Lihat Kepada Kata Yang sedang Kita Bahas Dengan Ibu Siapa Kita Sedang Berdiskusi Tokoh Utama Kita Adalah Bu Dia Masih Setia Bersama Kita Budian 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 Iya Iya Baik Budian Baik Sekarang Kepada Budian Pertanyaan Pemandunya Adalah Menurut Budian Itu Huruf Apa Oke Baru Kalau itu Sudah Dipahami Mohon maaf Pak Ahmad Triono Gimana Supaya Enggak Diaktifin Itunya Dulu Pak Ahmad Triono Suaranya Micnya Di Di Mute Enggak Enak Ya Soalnya Di Telinga Saya Jadi Gangguan Nah Sekarang Kalau itu Sudah Dipahami Sebagai Ya Budian Itu Baris Yanya Apa Apakah Fathah Apakah Domah Apakah Kasroh Ataukah Sukun Fathah Oke Bagus Jika itu Barisnya Fathah Maka Bunyinya Menjadi Apa Yusoliyah Oke Bagus Mantap Silahkan Dibaca Dari Dari Alhamdulillah Luar Biasa Kesabaran Ibu Bapak Sekalian Itu Untuk Membahas Satu Kalimat Kita Sudah Menghabiskan Satu Jam Lebih Alhamdulillah Terima Kasih Ya Ibu Bapak Sekalian Mau Bersabar Bersama Dengan Kami Oke Apa Ada Pertanyaan Ibu Bapak Sekalian Terkait Dengan Apa Yang Kita Bahas Di Kalimat Pertama Tidak Ada Ya Silahkan Pasti Pak Sarab Kalau Begini Maaf Pak Guru Silahkan Silahkan Enggak Jadi Pak Guru Yang Tadi Itu Yang Hitungan Ini Kan Jadi Bacanya Khomsa Marotin Itu Jadi Kenapa Khomsa Bagus Ibu Bapak Sekalian Ada yang Bisa Memberikan Bantuan Jawaban Kenapa Khomsa Bukan Khomsu Bukan Yang Lainnya Maful Bisa Bagus Maful Bih Maful Bih Dari Mana Yusolia Dari Yusolia Itu ya Bu Jawabannya Alhamdulillah Iya Ustaz Terima kasih Ustaz Pak Bahasa Arab Syukran Ya Ustaz Leru Pak Guru Silahkan Saya Mungkin tadi Kelewat Itu kan Yusolia Kenapa Jadi ya Padahal itu ya Oke Bagus Kenapa Jadi ya Ibu Bapak Sekalian Ada ya Punya Jawaban Untuk Pertanyaan Tersebut Dari Pak Agus Ada An Depannya Iya Bagus Ada An Pak Sekurang Sekurang Mbak Guru Makasih Ustaz Ini soal Ustaz Tafaddoli Tafaddoli Soal Akhir Ada lagi Pertanyaan Yang lain Oke Nakhtu Ila Aljumlah At-Taniya Nakhtu Ila Aljumlah At-Taniya Mari kita Lanjutkan Ke Kalimat Berikutnya Silahkan Wal Al-Qari Al-An Al-Sayed Bambang Surasa Kod Koro'a Ahmad Kod Koro'a Al-Sayedah Nurjanna Kod Hal Koro'ati Ya Sayedah Al-Sayed Al-Ra'is Izan Tafaddol Ya Sayed Al-Ra'is Waqoblu Waqoblu Solati Al-Ali Ayatawad Doa Baik Halas 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 Nukto Pak Alamuddin Ini Qoblu Ini Apa Artinya Lama Sebelum Sebelum Ya Sebelum Sebelum Itu Kalau Dalam Bahasa Indonesia Itu Kata Keterangan Keterangan Oke Bagus Kalau Istilah Arab Zorob Bagus Zorob Itu Bagaimana Cara Membacanya Dalam Bahasa Arab Maksud Saya Kalau Saya Mengatakan Bagaimana Cara Membacanya Itu Artinya Apakah A Apakah I Ataukah U Sederhananya Fathah Iya Oke Bagus Jika Itu Kita Pahami Sebagai Zorob Kemudian Zorob Akhirnya Dibaca Fathah Maka Bunyinya Akan Menjadi Wakabla Salati Coba Dibaca Ulang Wakabla Salati Aleyhi Ayyatawadda'a Oke Bagus Ini Untuk Tadi Pak Agus Tadi Pertanyaannya Yusulia Dalam Konteks Ini Sama Seperti Yatawadda'a Yaitu Sama Dalam Hal Apa Sama Sama Didahuli Oleh An Sehingga Kalau ada An Itu Berimplikasi Berpengaruh Berdampak Pada Kata Sebelumnya Pak Agus Memahaminya Yusolli Ini Yusolli Itu Jenis Katanya Apa Pak Kata Kerja Bapak Masukkan Tadi Kan Kita Udah Sepakat Kalau Mengatakan Jenis Maka Pilihannya Ada Berapa Tadi Oh Fiil Tiga Pak Apa Pilihannya Fiil Fiil Amr F Fiil Bapak Masuk Belum Nyambung Saya ulangi Lagi Tapi Gak Apa Itu Pilih Salah Satu Dari Itu Kata Kunci Pertanyaan Jenis Apa Jadi Mohon Ibu Bapak Sekalian Supaya Jika Ibu Bapak Berkenan Supaya Nanti Tidak Masuk Dalam Jebakan Batman Untuk Tidak Mengatakan Kata Kerja Karena Kata Kerja Itu Milik Bangsa Indonesia Tidak Pernah Diekspor Ke Arab Ya Pak Kata Kerja Itu Milik Bangsa Indonesia Tidak Pernah Diekspor Ke Arab Sehingga Di Arab Itu Tidak Ada Namanya Kata Kerja Dalam Bahasa Arab Itu Ada Namanya Fiil Oke Bagus Apa Jenisnya Pak Fiil Fiil Apakah Dia Fiil Mudarek Iya Bagus Tuh Menurut Pak Agus Agus Suroso Menurut Pak Agus Ya Pak Agus Suroto Suroto Ya Dalam Bahasa Arab Ada huruf E Enggak Pak Enggak Ada Enggak ada Ada huruf O Enggak Ada Ro Do To Itu Ditajud Kali itu Ya Pak Kalau Dalam Bahasa Arab Itu Yang ada Itu A I U Ya Pak Gitu Ya Enggak ada A I U E O Nggak Enggak Dalam Bahasa Arab Itu Yang ada A I Dan I U Ya Gitu Ya Enggak ada E Enggak ada O Dalam Bahasa Arab Nah Nanti Nanti Kalau di Tajwid Itu Ada Ceritanya Apa Ceritanya Pak Guru Nanti Tanya Kepada Guru Tajwid Ya Kan ada Pak Ahmad Shafi'i Di sini Nanti Tanya Pak Ahmad Shafi'i Sebagai Pemilik Rumah Tafiz Al-Quran Biro Haji Dan Umroh Baik Paket Murah Maupun Paket Premium Beliau Sudah Menyiapkannya Nanti Ada program Belajar Bahasa Arab Di Masjid Masjidil Haram Jadi Enggak ada E ya Pak Enggak ada Bagus Jadi ini Vila Pak Ilmu Mudari Jadi Ibu Bapak Sekalian Mudari Kalau Didahuli Oleh An Begitu Cara Membaca Akhirnya Kalau Itu Untuk Tunggal Ada Catatan Lain Nanti Insya Allah Ibu Bapak Sudah Pernah Mempelajari Sebelumnya Tinggal Kita Praktikkan Taib Nahtu Ilah Aljumlah At-Talia Kita Beranjak Ke Kalimat Berikutnya Jika Tidak ada Pertanyaan Lagi Ya Ada Pertanyaan Halunaka Soal Sekarang Kita Lanjutkan Walqari At-Tali Satu Satu Kalimat As-Sayyid Wawan Tafaddal Tafaddal Fakut Kola Ta'ala Fikitab Bihi Aziz Oke Bagus Sekali Lagi Pak Fakut Kola Ta'ala Fakut Kola Ta'ala Fikitab Bihi Aziz Ya Bagus Coba Kita Lihat Kata Terakhir Pada Kalimat Tersebut Itu Ada Al-nya Tidak Pak Al-Aziz Oke Bagus Itu Huruf terakhirnya Apa Pak Itu Barisnya A Apa I Apa U Apa Sukun Sukun Bukan Sukun Salah Ustadz Jadi Domatain Kalau saya nyebutnya Domatain Iya Domatain Jadi gimana Bacanya Pak Kalau Domatain Azizun Azizun Bagus Itu ada Al-nya Enggak Pak Ayah Wujud Wujud Enggak Seilmunya Pak Wawan Jika Kata Diawali Dengan Al Jika Kata Diawali Dengan Al Apa Boleh Bertanwin Itu kan Isim Boleh Isim Iya Oke Boleh ya Jadi Isim Walaupun Ada Alip Lamnya Boleh Bertanwin Pak Oh Oh Iya Ustadz Afan Afan Ida Khatfu Al Latanwin Latanwin Kalau begitu Pie Al-Aziz Iya Itu Sukun Apa Fathah Apa Dhamah Apa Kasro Kasro Jadi bagaimana Kalau Kasro Al-Azizi Nah Begitu Dok Iya Ibu Bapak Sekalian Ada pertanyaan Terkait Dengan Itu Baik Jika Tidak Ada Maka Pertanyaannya Dari Saya Pak Ahmad Shafi'i Al-Azizi Kata Pak Wawan Bapak Setuju Tidak Setuju Mana Pak Ahmad Shafi'i Kata Pak Wawan Al-Azizi Katanya Pak Ahmad Shafi'i Setuju Tidak Setuju Al- Sudah 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 Ya Kalau dari Peraturannya Kalau Tanda Isim Ada Al Berarti Janya itu Kasro Pak Bruk Setuju Begitu Setuju Setuju Yang Bapak Pahami Sehingga Kita Apa Pemahamannya Sehingga Kita Setuju Bahwa Itu Dibaca Al-Azizi Bukan Al-Azizi Bukan Al-Aziza Apa Ilmunya Pak Ahmad Sebagai Apa Dia Posisinya Apa Kata Al-Aziz Tersebut Tersebut Nanti yang lain akan ada saatnya untuk berkontribusi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, baik. Silahkan. Itu maf'ul bih dari mana? Itu pertanyaan yang pertama, yang paling penting. Yang tidak kalah pentingnya adalah, apakah maf'ul bih itu ujungnya dibaca kasro? Menurut ilmu Pak Ahmad Syafi'i. Menurut saya, karena ini tadi ada al, kenapa Anda izin, berarti ya ini kasro, Pak Guru. Untuk menentukan Pak Pugini, saya masih ragu. Artinya begini Pak Ahmad Syafi'i, Ibu Bapak yang lain juga, kita dudukkan persoalannya, bahwa isim itu ujungnya bisa domah, bisa fathah, bisa kasro. tidak boleh, tidak boleh, sukun, gitu aja sih ilmunya. Jadi dengan demikian Pak Ahmad Syafi'i dan Ibu Bapak yang lain, tidak pas ya, tidak bijaksana kita mengatakan, karena dia isim, maka dia kasro. Belum tentu. Sama juga ketika kalau kita mengatakan, karena dia isim, maka dia domah. Belum tentu. Sama juga kalau tidak bijaksana juga, kalau kita mengatakan, karena dia isim, dia fathah. Belum tentu. Mudah-mudahan ini ya, jadi ini bukan bagian dari nostalgia masa lalu ya, bukan ini pengalaman masa lalu yang menyedihkan, sehingga kalau diomongin begini jadi pada sedih, mudah-mudahan enggak ya, gitu. Bahwa gitu, namanya isim itu bisa domah, bisa domatain, bisa fathah, bisa fathatain, bisa kasro, bisa kasratain. Bukan karena dia isim, tapi karena sebab lain. Nah, itu tuh ya Pak Ahmad Shafi'i untuk komentar tadi. Yang kedua, ketika Bapak menduga bahwa itu adalah maf'ul bih, maka pertanyaan lebih lanjut kepada diri sendiri, dan kepada ibu Bapak yang lain nanti ketika ada kesempatan, itu maf'ul bih dari mana? Dengan istilah lain, fi'ilnya apa yang maf'ul bihnya begitu? Karena apa? Untuk bisa menjadi maf'ul, harus ada fi'il. Ibu Bapak bisa ngebayangkan enggak, kalau maf'ul bih tidak ada fi'ilnya, akan jadi apa bacanya? Ada enggak yang bisa bayangin? Maf'ul bih tapi enggak ada fi'ilnya, bisa jadi apa bacanya? Bacanya mau. Karena maf'ul, kalau tidak ada fa, tidak ada ain, tidak ada lam, yang tersisa mim dengan wawunya doang. Jadi bukan maf'ul, tapi mau. Dan fi'ilnya juga bukan sembarang, fi'il. Dalam bahasa Indonesia, ini semacam yang berada maf'ul bihnya itu, semacam ada fi'il yang transitif. Apa istilahnya kalau dalam bahasa Arab, Ibu Bapak sekalian? Tidak berobjek. Apa istilahnya? Ada yang pernah belajar istilahnya Pak? Fi'il transitif? Itu istilah Arabnya, kalau mungkin pernah, itu namanya fi'il muta'adin. Fi'il muta'adin. Muta'adin, kalau enggak pakai alif lam ya, Ibu Bapak sekalian. Fi'il muta'adin. Tapi kalau mau ada alif lam, al-fi'il muta'addi. Pernah belajar ini dulu? Apa belum? Pernah. Pernah. Sudah pernah. Nah itu tuh. Kemudian, yang perlu sekali, ini terutama Pak Ahmad ya, Pak Ahmad. Saya ingat betul nih, pengalaman belajar kepada beliau. Karena itu hari ini, saya tidak akan minta apa-apa dari beliau, supaya beliau bisa tetap semangat masuk ya. Nanti kalau saya minta, beliau enggak jadi datang. Pak Guru minta melulu, katanya. Saya enggak mau ketemu Pak Guru. Jadi, yang perlu adalah, kalau maf'ul bih itu, bukan kasroh sebagai penandanya. Fathah. Iya, betul. Kalau maf'ul bih, penanda utamanya itu adalah Fathah. Ada pertanyaan, Ibu Bapak sekalian? Hal indaki soal, ya Sayidah Nurjana. Si Hazal Kalimah, si Kitabihil Aziz, laysa, laysa, bimakna, mak'ul bih. Hal laki soal. Sebentar lagi ya, Ibu Bapak sekalian, empat menit lagi, yang ada murotanya, mohon maaf, bukan terganggu, tapi konsentrasi saya terpecah, karena saya, kalau ada yang baca Quran, jadi konsentrasinya juga kepada makna ayatnya. Hal indaki soal, ya Sayidah Nurjana. di kalimati, di kitabihil azizi. Baik, baik. Nah sekarang, kita kembali kepada Pak Wawan. Tadi kan sudah selesai urusannya bahwa, bukan al-aziz, bukan al-azizun, tapi al-azizi. Begitu ya Pak Wawan ya? Ma'am, Ustaz. Sebagai apa dia? Ma mawki'uhu minal iqrab, hatta nakro'aha bi al-azizi. Gini Pak Guru, saya bilhwati al-Indonesia ya. Tafadda. Jadi, fi itu kan huruf jar, kitabihi, hukumnya kasro bihinya, al-azizi itu adalah menerakan dari kitab, jadi al-azizi itu harus sepadan dengan al-kitabihi. Jadi, al-azizi itu kan menerakan dari kemuliaan al-kitab, yaitu hukumnya harus sama dengan kitabihi. Syukuran, syukuran. Coba, pakai lima sekawan, seperjuangan, sebagai apa al-aziz? Jadi, mudof mal, sama mudof ilaihi. Oke, bagus. Al-aziz itu, Pak Wawan ya, al-aziz itu sifat apa bukan? Itu sifat-sifat. Oke, bagus. Jadi, ibu bapak sekalian, kalau dia sifat, berarti dia bukan mudof ilaihi. sebab mudof ilaihi. Bukan ya? Kenapa? Bukan mudof Pak Goro. Bukan, karena tadi ini adalah sifat. Kalau ada sifat, itu yang dekat, itu adalah dia sebagai naat. Dia sebagai naat. Naat dari mana? Dari kata kitabi. Iya, dia sebagai, kitabi adalah man'ud, lalu al-azizi adalah naat, untuk kata tersebut. Baik, wasulna, ayuh as-sadah, wa sayyidat al-kiram, ila akhir al-liqa, ya dimana ila akhir al-hissah, ana asyukurukum, syukran jazilan, ala husnil musyaraka, ala husnil istima, ila darsina al-yaum, la'allana nantafi'a, bima ta'alamnahu, fihazal yaum al-mubara. Jadi terima kasih Ibu, Bapak sekalian, yang tadi sudah turut serta berpartisipasi, ada di awali tadi dari Pak Bambang, cuman sayang, ada gangguan sinyal, sehingga komunikasi kita dengan beliau, tidak terjalin dengan baik, kecuali komunikasi hati, yang terlalu saling menyapa dan mendoakan. Asyukurukum maratan ukhraw, wa asta'fikum ala taksiri, mohon maaf untuk segala kekurangan, ala taksiri, fi takdim hadil madah, fi isyrafikum jami'an. Hayyaa nahtatim bilhamdal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.